Kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Banyuwangi masih cukup tinggi setelah hari raya idolat H. Meskipun secara hitungan harian, jumlah hewan sapi yang terjangkit virus PMK mengalami penurunan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Nanang Sukiarto mengatakan, kasus PMK di Banyuwangi saat ini sudah melandai. Artinya tidak seperti yang terjadi beberapa bulan lalu. Penambahan kasus harian hanya sekitar 40 ekor per hari. Sebelumnya setiap hari ada seratusan ekor sapi yang terjangkit virus PMK. Dari catatan Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, saat ini masih ada 1.500an sapi para peternak yang terjangkit PMK. Dan 9 ekor diantaranya ditemukan mati. Kasus tertinggi terjadi di wilayah Tenggal Gelimo dan Kecamatan Muncar. Sebelumnya tertinggi ada di Kecamatan Kalipuro, namun saat ini angkanya sudah melandai. Nanang mengaku turunnya angka PMK ini disebabkan karena kepedulian masyarakat sangat tinggi. Mereka tak menjual ternaknya juga tak membeli ternak baru. Selain itu, mereka juga melarang orang berkunjung ke kandangnya. Nanang menjelaskan, sebelumnya tercatat ada 1.900 ekor sapi di Banyuwangi positif PMK. Sementara yang sembuh sekitar 500an ekor atau 22% dari total yang ada. Sedangkan 9 ekor ditemukan mati. Dan sampai saat ini, hewan ternak yang ditemukan positif PMK adalah sapi belum menyebar ke kambing. Sementara untuk meminimalisir semakin meluasnya virus PMK, pihak Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi terus melakukan vaksinasi terhadap hewan milik para peternak. Pada tahap pertama, pihaknya mendapat alokasi vaksinasi sebanyak 3.300 dosis. Seluruhnya sudah terselesaikan. Kini kembali mendapat tambahan 2.500 dosis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini tengah berjalan penyaluran vaksinasinya. Sementara petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap hewan para peternak sekaligus memberikan vaksinasi. Kegiatan ini melibatkan perhimpunan dokter hewan Indonesia PDHI dan FKH Universitas Erlangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.